Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gafiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina wa min sayati amalina May ahdihillah falamudillalah Wa may yudhlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu allazi la nabiya ba'da Para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kondisi saat ini Kita memang Dalam kondisi yang tidak terlalu Menyenangkan buat kita Dalam tahun-tahun ini Mungkin kita berpikir Sepanjang kehidupan kita Kita gak pernah merasakan Ada kondisi Yang menimpa Dunia Termasuk negara kita Dan termasuk Daerah kita Seperti ini Saya ingin untuk Mengiring Bahwa pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala itu memang Mencintai Orang-orang yang produktif Di dalam beramal Allah suka kepada orang tua Yang bertobat Kemudian mereka melakukan Aktifitas kebaikan Tetapi Allah lebih suka kepada Anak-anak muda Yang mereka Mendedikasikan dirinya Kepada hal-hal yang Bersifat positif Hal-hal yang bersifat Kepada kebaikan Saudara sekalian yang Berbahagia Kita saat ini Dimanapun kita Itu bisa menyaksikan Orang-orang yang ada Di sekeliling kita Karena dengan kondisi Yang kita tahu dengan Media sosial Dan lain sebagainya Itu ada Sehingga Terkadang kita bisa Di kamar kita Kita bisa untuk Mengkomentari Aktifitas orang Mengkomentari Apa yang orang lakukan Dan Ketika kita terjebak Dalam hal itu Kita lupa pada diri kita sendiri Di dalam Al-Quran Surah taubah Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah menyuruh kita Untuk banyak melakukan Amal Katakanlah kepada Orang-orang yang beriman Beramallah mereka Beraktifitaslah mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan melihat Amalan-amalan mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan melihat Aktifitas-aktifitas Yang mereka kerjakan Jangan sampai nih Apalagi kita juga ingin Untuk menggiring Bahwa saat ini Politik Di Kaltara juga Mulai menghangat Sehingga kita rame Untuk Mengkomentari Aktifitas-aktifitas Orang lain Bahkan Mengkomentari Orang-orang lain Dan melupakan Melupakan diri kita sendiri Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apakah engkau ingin Untuk Melakukan Apakah engkau ingin Untuk Melakukan Sesuatu yang Engkau tidak kerjakan Dan engkau lupa Terhadap dirimu sendiri Saudara sekalian Yang berbahagia Di dalam Al-Quran Kita Mendapati di dalam Sebuah hadis Diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Segeralah kamu Untuk melakukan Amalan Segeralah kamu Untuk melakukan Aktifitas Sebelum nanti Datang satu waktu Dalam kondisi Yang penuh Dengan kegelapan Dimana pada saat itu Yusbihur rojulu mu'minan Seseorang yang pada saat Pagi harinya itu Masih Komitmen terhadap Akidah mereka Komitmen terhadap Keyakinan mereka Tetapi pada waktu Petang datang Keyakinannya Menjadi berubah Atau sebaliknya Waktu petang hari itu Dia masih beriman Berpegang teguh Dengan agamanya Masih memegang Idealisme Dan prinsipnya Tapi ketika Pajar menyongsong Dia menjadi berubah Dia jual agamanya Dengan harga dunia Jangan sampai ini terjadi Kita menjual Idealisme kita Menjual prinsip kita Hanya karena Faktor-faktor itu Maka Mumpung Kita Ini diberi Waktu Diberi usia Mungkin usia kita juga Kita anggap Usia masih muda Usianya ini adalah Usia produktif Dimana kita bisa Melakukan aktivitas Yang cukup Kuat Tetapi Kita sia-siakan Kita masuk Dan terjebak Kepada hal-hal Yang bersifat Negatif Saudara sekalian Yang berbahagia Ada Tiga Hal Yang Menuntut kita Mengapa kita Memang harus Melakukan Amalan-amalan Yang bersifat Positif Atau kita menyebutnya Dengan amalan-amalan Soleh Ada tiga hal Yang pertama Allah memberikan Kepada kita ini Waktu Dan ketika Berbicara tentang Waktu itu Waktu itu Terklasifikasi Menjadi tiga bagian Yang pertama Adalah Waktu yang lalu Waktu sekarang Dan Waktu yang akan datang Ketika kita Mengklasifikasi Waktu itu Waktu lalu Waktu sekarang Dan waktu yang akan datang Waktu lalu Bagaimanapun adalah Waktu yang Telah lewat Dia telah pergi Dia Adalah bagian dari Memori-memori kita Bagian dari Kenangan kita Tapi sudah berlalu Waktu sekarang Waktu sekarang Waktu saat ini Ketika bicara Waktu saat ini Saat ini Kita menganggap Kondisi kita Kondisi yang Sehat Fisik kita Fisik yang prima Ingatan kita Juga ingatan kita Yang kuat Di kehidupan kita Juga berada di puncak Karena kita juga berada Pada usia Masa muda Dan Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala Tuntut kita Untuk pertanggung jawabkan Dan berikutnya Adalah waktu yang akan datang Ini yang ketiga Dan waktu yang akan datang Kalau berbicara tentang Waktu yang akan datang Bagaimanapun Itu belum terjadi Tidak ada yang Memberikan jaminan Bahwa kita akan Sampai pada waktu itu Oleh sebab itulah Di dalam sebuah Hadis riwayat Ada dua riwayatnya ini Pertama ada dia yang Di riwayatkan oleh Imam Muslim Dan yang kedua Ada yang juga Yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam hadis yang Di riwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Apabila engkau berada Di waktu sore Jangan menunda Sampai datangnya Waktu pagi Bila engkau berada Di waktu pagi Jangan engkau Tunda Hingga sampai Datangnya Waktu sore Gunakan waktu Sehatmu Sebelum datang Waktu sakitmu Gunakan hidupmu Sebelum datang Matimu Saudara sekalian Yang berbahagia Ketika Bicara tentang Waktu ini Allah memberikan Kepada kita Masa muda Maka masa muda Tidak datang Dua kali Buat kita Dan pada saat itulah Kita dituntut Untuk Beramal Dan beraktifitas itu Dan yang Kedua Yang kedua Buat kita adalah Tuntutannya Kenapa kita juga Beramal Adalah karena Tuntutan Kita bertanggung jawab Pada diri kita Sendiri-sendiri Amalan orang lain Tidak kita bertanggung jawabkan Di dalam Al-Quran juga Allah SWT Berfirman Yauma ya firul mar'umin Akhihi wa ummihi wa akhihi wa sahibatihi wa banih Pada hari Dimana orang itu Masing-masing berlari Dari ibunya Dari anaknya Dan lain sebagainya Orang akan bertanggung jawab Pada dirinya sendiri-sendiri Kita Ketika dalam kondisi kita Yang masih maksimal ini Gunakan nih Sebaik-baiknya nih Jangan bergantung Kepada orang Jangan bergantung Kepada ibunya Jangan bergantung Kepada orang tuanya Jangan mengandalkan Kepada bapak dan ibunya Kalau Imam Syafi'i Pernah berkata Hayatul fata Wallahi Bil ilmi Wattuko Idhalam yakunala Yitibaran Didhatihi Kehidupan seorang Pemuda itu Demi Allah Harus diisi Dengan dua hal Yaitu Intelektual Ilmu pengetahuan Dan ketakuan Spiritual Apabila intelektualnya Tidak diisi Spiritualnya juga Tidak diisi Maka sesungguhnya Masa mudanya itu Sama sekali Tidak berguna Nah Bangun nih Masa muda kita itu Diisi dengan intelektual Dan kita isi juga Dengan spiritual Kemudian yang ketiga Yang juga Allah memberikan Apresiasi itu Adalah apresiasi Terhadap Orang-orang Yang menghargai Masanya itu Tadi Allah Mengatakan bahwa Allah suka Kepada orang tua Yang bertobat Tapi Allah Lebih suka Kepada anak muda Yang bertobat Dan harus kita ketahuin Orang-orang yang muda Kemudian dia menjaga Masa mudanya itu Kemudian dia Melakukan produktivitas Produktivitas yang positif Itu Nilainya luar biasa Di hadapan Allah Allah Memberikan penghargaan Itu yang luar biasa Makanya Di dalam Sebuah hadis juga Diterangkan bahwa Ada tujuh golongan Yang dapat Mendapatkan naungan Dan salah satu Yang mendapatkan naungan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Itu adalah Wasyabun Nasha'afi ibadati rabbihi Seorang pemuda Yang tumbuh Dan beribadah Kepada Tuhan mereka Nah nih Mumpung kita nih Masih muda Gunakan waktu kita nih Sebaik-baiknya Dalam melakukan Aktivitas yang positif Jangan sampai Kita terjebak Kepada hal-hal Yang negatif Bangun hal-hal Jangan Kita Endaklah Kita juga Jangan terjebak Kepada hal-hal Yang sifatnya pasif Anak muda itu Harus melakukan Aktivitas-aktivitas Yang luar biasa Kata Bung Karno Berikan kepada aku Satu pemuda Aku akan goncang Berikan kepada aku Sepuluh pemuda Aku akan goncang dunia Ini artinya apa Bahwa Anak muda itu Banyak melakukan sesuatu Yang tidak bisa dilakukan Oleh orang tua Tetapi kita ingin Untuk menggabungkan keduanya Kebijaksanaan orang tua Dan semangat Anak muda itu Perlu untuk kita gabungkan Agar Jalannya Sesuatu yang kita lakukan ini Bisa Lebih Lebih baik Untuk yang Akan datang Kira-kira mungkin ini Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih